Intro Ada kabar dari langit NKRI Pembom China kepergok bawa rudal hipersonik Yang jadi momok buat Indonesia TNI Angkatan Udara ungkap penyebabnya Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer Yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus Di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe Serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru Mengenai dunia militer dari Garuda Rudal hipersonik dengan kekuatan nuklir yang tengah dikembangkan sejumlah negara Seperti Korea Utara, China, Amerika Serikat, hingga Rusia Dianggap bisa mengganggu keseimbangan nuklir global Termasuk bagi Indonesia Tak cuma bagi Korea Utara Tak cuma bagi Korea Utara, China, Amerika Serikat, dan Indonesia sendiri Sian H-6 Adalah versi lisensi dari pembom jet bermesin ganda Tupolev Tu-16 Soviet Yang dibuat untuk Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina Varian H-6N memiliki titik keras area semi tersembunyi Di bawah badan pesawatnya Penampilan tersebut berbeda dari pembom penggunaan ganda H-6K Karena dilengkapi dengan prop pengisian bahan bakar Dalam penerbangan yang dipasang di hidung Dan termasuk badan pesawat yang dimodifikasi Yang menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat Dapat mengakomodasi rudal nuklir Rudal balistik yang mampu diluncurkan dari udara Atau mungkin drone Terima kasih telah menonton